Selamat malam Pak Ramadi Selamat malam Pak Ramadi Selamat malam Pak Ramadi Nah kalau seandainya ada pernyataan kampung Yang menyatakan bahwa disitu tanah betul tanah dia Dan sudah berpuluh-puluh tahun Nah sekarang kalau itu diakui sama Angkatan Laut Misalnya, Angkatan Laut harus komitmen Istilahnya buka database-nya mana Jangan sembalang serobot-serobot begitu Kemudian mempidnah orang Kemudian mempidanakan orang sembarangan Tidak boleh Karena banyak sudah terjadi kemarin kita di Dewan Merapatkan masalah status hak tanah Atau tanah Angkatan Laut Yang di Bilalatung Nah ternyata gugur haknya Karena tidak memperlihatkan database-nya Database Angkatan Laut itu yang penting Nah kita tidak bisa membangun Di Kota Tarakan ini Kalau tidak ada database Angkatan Laut Karena semua pengakuan dari Angkatan Laut Dimana-mana Angkatan Laut Dimana-mana Angkatan Laut Nah ya kan Seperti Haji Badrani kemarin Tanahnya Sampai sigang Ke mahkamah Istilahnya Akasasi Nah ternyata kan beliau menang Haji Tabrani Karena database-nya dari Angkatan Laut Sampai sekarang tidak ada Dan itu juga dipunggu sama pemerintah Kota Tarakan Hingga saat ini Kalau ini tidak diselesaikan Menurut jalur hukum Sementara beliau ini ada sejarah hak atas tanah Sejarah berpuluh-puluh tahun Itu sudah disampaikan oleh Rahmat Majid Angkatan DPR Provinsi Kalimantan Utara Beliau juga punya tanah di sana Punya tanah mungkin Bersekatan dengan tanah bapak itu Nah ternyata Itu ada hak tanah Yang sudah dikompensasi Tanahnya di Kampung Empat Dari Angkatan Laut Jadi ada pembebasan sudah Cuma ini tidak disampaikan ke masyarakat Intinya Pak Menanggapi Saudara-saudara kita Terkait Dugaan pasal 263 Bagaimana sikap Bapak Polisi begitu Pokoknya Begitu hebatnya Menjustifikasi Pak Bagaimana sikap Bapak Wah gak bisa Pak Karena kita mempunyai hak Pak Sebagai warga negara yang baik Pak Kita kembali kepada Undang-undang dasar Pasal 33 Pak Bumi, air, kekayaan alam Yang ada di dalam Ini Dikuasai oleh negara Dipergunakan untuk masyarakat Masyarakat Kalau dia merasa Mempunyai hak atas tanahnya Bayar PBB-nya Nah sekarang saya tanya Angkatan Laut Pernahkah bayar PBB? Nah makanya Nanti kita akan hearing ke Dewan Itu aja sudah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.